Masih terkait bencana alam, satu keluarga di Kabupaten Gerobokan terjebak di dalam rumah akibat tebing yang longsor. Meski tak ada korban jiwa, namun peristiwa ini menyisakan trauma bagi anak-anak. Hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur Kabupaten Gerobokan mengakibatkan sebuah tebing di desa Sumber Jati Pohon Longsor. Ditumbuhi pohon bambu, longsoran menutup hampir seluruh bagian rumah warga. Satu keluarga berisi lima orang pun terjebak di dalam rumah. Mereka baru bisa keluar setelah tetangga mengetahui rumahnya tertimpa longsoran. Ya malam kan kita lagi pada tidur tuh jam 3 kan masih tidur lah. Ada angin kencang atau angin putih beliuk atau apa, gak tau pokoknya intinya tuh bunyi beliuk gitu. Nah anak ini terus nangis jerit-jerit anakku. Nah udah gitu, ya aku saya bangun. Bangun kok gak mau keluar gak bisa ke kanan, gak bisa kiri, gak bisa ya. Akhirnya yaudah nunggu sampai pagi. Kecebah di dalam, rubuh kan mau keluar kita gak bisa. Terus ada besi-besi ini jemuran kan mau ke kanan, gak bisa kiri, gak bisa mau ini. Ya udah minta tolong, akhirnya dibantuin. Dibantuin supaya bisa keluar. Yang suami saya lewat jendela, keluar. clicker sampai pagi. Terima kasih.